kita masuk ke materi suhu dan kalor dari UN Fisika 2008 oke, potongan aluminium bermasa 200 gram dengan suhu dimasukin ke dalam jana air oke, ini langsung aja kalau ketemu yang pencampuran-pencampuran kayak gitu kita langsung aja masukin ke rumus asas black dimana key masuk sama dengan minus key out berarti MC delta T, sama dengan MC delta T kita anggap ini aluminium, disini air oke, masa aluminiumnya itu 200 gram kita ubah ke kilogram, gak usah juga gak apa-apa sih C nya itu 0,22 delta T nya itu berarti oh, ini aluminiumnya 20 ya, jadi kebalik jadi ini kebalik jadi yang eh, bener nih enggak, enggak, enggak jadi, enggak jadi oke, langsung, sorry, sorry suhu setimbangnya itu kan yang ditanya ya jadi, suhu setimbang TC dikurang 20 sama dengan masanya 100 dikali C airnya 1 ini 80 dikurang TC jadi, cara menentukan delta T kita cari aja suhu yang paling besar itu kan kita tahu 20 sama 80 kan gedean 80 jadi 80 itu kita taruh di depan sebelum TC nah, di sisi satunya TC nya itu di depan jadi kebalikannya aja langsung 200 dikali 0,22 itu 44 dikali TC 44 TC dikurang 880 sama dengan 8.000 dikurang 100 TC TC sama TC kita gabung jadi 144 TC sama dengan 8,800 maka 144 61,1 61,1 apa ini karena pembulatannya hmm coba diperiksa dulu masanya 200 C nya itu 0,22 benar TC dikurang 20 benar 100 dikali 1 dikali hmm 80 kurang TC ini 44 44 dikali 20 880 benar 108.000 dikurang 100 TC oke benar berarti ini mungkin tipe soal jadi kita cari mendekati aja jadi jawabannya ya sorry ada gangguan lagi kayak tadi oke tadi udah dapet TC nya itu 61,111 ya jadi jawabannya itu yang C oke ini gangguan untuk lihat yang ininya di apa diulang aja videonya untuk pembahasan yang tadi oke lanjut ke nomor 2 nya fisika 2009 oke disini ada tentang penghantar kalian baca sendiri soalnya langsung aja masih merumus kita tahu kalau penghantar itu itu kan rumusnya KA dikali delta T sama dengan KA dikali delta T per L oke L nya itu sama coret coret A nya itu sama ini luas penampang itu sama panjangnya sama jadi yang kita hitung itu tinggal K sama delta T nya aja K nya itu itu batang 2 sama dengan 2 kali coefficient batang pertama jadi kita anggap ini K1 dikali delta T sama dengan K2 dikali delta T K2 nya itu kan 2 kali coefficient 1 dikali delta T nya kalau disini 100 disini 25 disini kan TC oke ini sama aja kayak tadi kayak yang di access black T1 itu kan lebih besar jadi disini kita nulisnya itu jadi 100 dikurang TC disini nya jadi TC dikurang 25 K nya coret coret 100 dikurang TC sama dengan 2 TC dikurang 50 berarti 150 sama dengan 3 TC maka TC nya itu 50 derajat celcius jadi jawabannya next pada sebuah bejana kacang volumenya 500 ml oke penuh berisi alkohol pada suhu oke bejana dipanaskan sehingga suhunya menjadi 50 derajat celcius jika koefisien muai volumenya adalah 1,1 x 14 minus 4 derajat celcius oke nah untuk mencari volume alkohol yang tumpah itu kita gunakan koefisien muai volume dimana kita tahu untuk mencari volume yang tumpah itu delta yah elah error lagi oke gak apa-apa jadi yang pembahasan sebelumnya itu hilang nanti tinggal di di back lagi aja videonya kita lanjut aja ke yang soal nomor tadi jadi untuk mencari volume yang tumpah itu delta V itu kita tinggal tulis aja berarti volume alkohol sorry delta alkohol dikurang delta V daripada si batang bejana kacanya delta V itu rumus siapa V0 kali alpha dikali delta dikurang V0 eh kok alpha gamma ya gamma dikali gamma dikali delta T gamma itu nilainya sama aja kayak 3 kali alpha kita masukkan V0 nya itu awalnya itu berapa volumenya sama volumenya itu sama yaitu 500 mili 500 mili kita tetep tulis aja 500 mili gak usah diubah dikali gamma koefisien yang yang alkoholnya itu 1,1 kali 10 pangkat minus 4 dikali delta T nya itu dari 10 menjadi 50 berarti 40 dikurang sama ini 500 juga dikali gamma nya itu 3 alpha 3 kali 3 10 pangkat minus 6 dikali sama 40 juga oke ini tulisannya agak kata sorry karena emang agak sulit nulisnya berarti tinggal dikali aja ntar pakai kalkulator aja biar gampang 500 dikali 1,1 dikali 40 22 ribu kali 10 pangkat minus 4 berarti 2,2 dikurang 500 dikali 3 kali 40 60 ribu 60 ribu kali 10 pangkat minus 6 berarti 0,06 eh coba entah 0,000 3 kali 500 kali 3 kali 40 eh kok ini sorry kalau salah ngitung salah ngitung 0,5 kali 10 pangkat minus 6 dikali 3 kali 40 kali 500 itu 0,18 jadi 2,2 dikurang 0,18 itu 2,02 mili jadi jawabannya C oke mohon maaf untuk yang pembahasan ini banyak errornya tapi setidaknya kalian ngerti lah ya lanjut ke teori kinetik gas untuk UN fisika 2008 sebanyak 3 liter gas argon oke ini tulis diketahuin aja kali ya oke gak apa-apa lah dari tadi kan gak pernah nulis diketahuin ya volumenya 3 liter suhunya itu 27 derajat celcius ingat harus diubah menjadi kelvin untuk soal termodinamika dan teori kinetik gas berarti ini ditambah 273 jadi 3 rapes kelvin R nya 8,314 Joule mol per kelvin oke kalau R nya itu pakai 8,314 V nya itu harus kita ubah menjadi meter kubik jadi ini setara kayak 3 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik dan banyaknya partikel dalam 1 mol adalah molnya 1 mol banyak partikelnya oh banyak 1 partikel itu sama aja bilang navigator ya sorry 6,02 kali 10 pangkat 23 maka banyak partikelnya ditanya itu N kita tahu kalau rumus ini langsung aja PV sama dengan NRT oke PV sama dengan NRT berarti kita cari molnya dulu P nya itu eh P nya sudah diketahui oh P nya 1 atmosfer 10 pangkat 5 eh 10 pangkat 5 P nya 10 pangkat 5 pascal jadi 10 pangkat 5 dikali 3 kali 10 pangkat minus 3 dikali sama dengan N dikali 8,314 dikali 300 pakai kalkulator aja berarti entah 300 dibagi 8,314 dibagi 300 yaitu 0,12 mol berarti N N dikali bilang navigator kan berarti 0,12 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 tinggal dikalikan 6,02 itu jawabannya 0,72 kali 10 pangkat 23 partikel jadi jawabannya itu ada nih yang B lanjut ke UN Fisika 2009 gas ideal berada dalam ruang tertutup dengan volume V tekanan P dan tekanan T apabila volumenya mengalami perubahan menjadi setengah kali dari volume semula berarti V2 sama dengan setengah V1 dan suhunya dinaikkan 4 kali suhu semula maka tekanan gasnya itu nah kalau ketemu sol kayak gini ini gampang ini sebenarnya kasusnya itu mirip kayak sol termodinamika langsung masukin PV per T sama dengan PV per T PV 1 P1 ini kan sama P2 nya dicari V2 nya itu 1 per 2 V1 per T2 nya itu 4 T1 coret 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 maka P2 nya itu sama aja setengah P ya kan bener ya berarti jawabannya itu yang C eh sorry 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 salah lagi salah lagi salah hitung lagi salah hitung lagi berarti berarti P2 nya itu 4 dibagi setengah sembilan 8 P1 berarti jawabannya yang A oke sorry tadi ada kekeliruan lanjut ke soal nomor selanjutnya UN fisika 2010 suhu gas ideal dalam tabung dirumahkan sebagai EK sama dengan 3 per 2 KT T menyatakan suhu mutlak dan E adalah energi kinetik rata-rata berdasarkan persamaan di atas oke ini cuma suruh menyimpulkan dari persamaan aja kita lihat opsion 1 opsion A semakin tinggi suhu gas maka energi kinetiknya semakin kecil salah kan dia berbanding lurus semakin tinggi suhu gas gerak partikel semakin lambat salah kan harusnya energi kinetiknya semakin cepat energi kinetik semakin cepat harusnya gerak partikel juga semakin cepat semakin tinggi suhu gas gerak partikel semakin cepat ini benar berarti jawabannya C tapi kita memastikan jawaban D sama E nya D suhu gas berbanding terbalik dengan energi kinetik salah harusnya berbanding lurus suhu gas tidak mempengaruhi ini salah yaudah udah jelas jawabannya C lanjut ke materi termodinamika untuk UN fisika 2009 mesin kanot bekerja dengan pada suhu tinggi 600 kelvin berarti T1 sama dengan 600 kelvin menghasilkan usaha menghasilkan kerja mekanik jika mesin menyerap kalor bagi 1 600 J dengan suhu rendah 400 kelvin maka usaha yang dihasilkan adalah nah untuk menghitung ini kita gunakan rumus cepat aja W sama dengan delta T per T1 dikali Q1 inget aja ini rumusnya ini delta T nya itu berarti 600 kurang 400 200 dikurang T1 nya 600 dikali 600 seret seret berarti jawabannya 200 J jadi jawabannya E UN fisika 2010 usaha yang dilakukan gas helium pada proses ABC ABC berarti kita untuk menghitung ABC itu rumusnya WAB tambah WBC WAB ini adalah iso horik dimana iso horik itu rumus W nya itu nilainya 0 sedangkan WBC adalah isobarik atau isobar rumusnya adalah W sama dengan P dikali delta V langsung aja P nya itu 2 kali 10 pangkat 5 V nya itu dari 3,5 ke 1,5 berarti 4 kali 10 pangkat 5 sama aja 400 KJ jadi jawabannya B oke sorry ada kesalahan lagi aduh ini kesalahan teknis terus gapapa lah ya kita ulang aja dari yang fisika 2014 sebuah mesin carnot mempunyai reservoir menggunakan reservoir dengan suhu tinggi suhu tingginya itu 600 aduh kok gue yang goyang eh eh 600 Kelvin suhu tinggi berarti T1 600 Kelvin itu mempunyai efesiensi 20% yang ditanya itu kalau efesiensinya itu 60% T1 nya itu harus berapa gitu kan pertanyaannya berarti kita masukin rumus efesiensi 1 min T rendah per T tinggi dikali 100% 100% nya sudah dibagi data berarti 20% dibagi 100 0,2 sama dengan 1 dikurang suhu tinggi berarti yang ditanya itu suhu rendah ya per 600 maka TR per 600 sama dengan 0,8 nah berarti TR nya itu 480 480 Kelvin nah untuk mencari reservoir pada suhu tinggi maksudnya suhu tinggi pada reservoir maksimum kita gunakan rumus rumus yang sama tapi etan nya itu efesiensi nya kita ganti menjadi 60% berarti 60% dibagi 100 itu kan 0,6 sama dengan 1 dikurang 480 per suhu tingginya berarti yang 480 per suhu tinggi sebenarnya 0,4 jadi suhu tingginya itu per 80 dibagi 0,4 itu 1200 Kelvin nah yaudah jadi jawabannya itu yang B